Panji Gumilang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bares Krimpolri atas kasus dugaan penistaan agama, berita bohong, dan ujaran kebencian. Penetapan status hukum ini seakan jadi ujung dari sekelumit kontroversi Panji yang beberapa waktu ini menuai sorotan publik. Ini dia, sekilas perjalanan kasus pemimpin pondok pesantren Al Zaitun itu. Panji mulai disorot oleh publik usai pondok pes yang ia pimpin, didemo oleh masa pada Kamis 15 Juni 2023. Para pendemo menuntut agar dugaan aliran sesat di pondok pes tersebut diusut oleh pemerintah. Walhasil, pemerintah pusat bersama Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil membentuk tim investigasi khusus. Lantas tim melakukan wawancara langsung dengan Panji dan menggali data di lapangan. Tak berselang lama, Panji pun dilaporkan ke Bares Krim Polri atas dugaan penistaan agama pada Jumat 23 Juni 2023. Panji diduga memberikan ajaran menyimpang di pondok pes Al Zaitun. Selanjutnya, Rituan Kamil menemui Menko Polhukam Mahfud MD untuk melaporkan hasil investigasi tim khusus. Mahfud menggarisbawahi, ada tiga aspek yang akan ditindaklanjuti pemerintah. Mulai aspek pidana, administrasi, dan keamanan. Sementara hasil investigasi MUI, Ponpes Al Zaitun terafiliasi gerakan radikal negara Islam Indonesia atau NII. Temuan ini bisa dilihat dari pernyataan yang disampaikan Panji Gumilang. Menurut MUI, ada kalimat-kalimat dari aspek kaedah yang menjurus pada gerakan NII. Walri pun mulai mendalami dugaan penistaan agama di Ponpes Al Zaitun. Bahkan, Presiden Jokowi meminta publik untuk bersabar terhadap proses penanganan kasus tersebut. Jokowi juga menapik isu bahwa istana dan KSP Muldoko terlibat melindungi Ponpes Al Zaitun. Di tengah sorotan publik yang mengarah ke Ponpes Al Zaitun, Panji secara mengejutkan menggugat tiga orang sekaligus. Ketiganya adalah Ketua MUI Anwar Abbas, Mahfud MD, dan Rituan Kamil. Namun tak berselang lama, Panji mencabut gugatan terhadap Mahfud lantaran dirinya menilai Menko Polhukam adalah orang baik. Kini Panji ditetapkan sebagai tersangka dugaan penistaan agama, pemberitahuan bohong, dan ujaran kebencian. Panji ditetapkan sebagai tersangka, usai baris krim Polri melakukan pemeriksaan dan gelar perkara pada selasa 1 Agustus 2023. Panji pun disangkakan pasal berlapis dan terancam hukuman pidana selama 10 tahun penjara. Panji